Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my youtube channel Bimbal Candikia Di video kali ini kita akan belajar membaca bahasa inggris Serta belajar menerjemahkannya Yuk kita mulai bersama-sama Disini ada dua judul cerita Yang pertama adalah Going to the zoo Serta satunya adalah She goes to the nurse Yuk kita baca bersama-sama Going to the zoo Pergi ke kebun binatang She goes to the zoo Dia pergi ke kebun binatang She sees a lion Dia melihat seekor singa The lion roars Singa itu mengaum She sees an elephant Dia melihat seekor gajah The elephant has a long trunk Gajah itu memiliki belalai yang panjang She sees a turtle Dia melihat seekor kura-kura The turtle is slow Kura-kura itu lambat She sees a rabbit Dia melihat seekor klinci The rabbit has soft fur Klinci itu memiliki bulu yang halus She sees a gorilla Dia melihat seekor gorila The gorilla is eating a banana Gorila itu sedang makan sebuah pisang Mari kita baca secara keseluruhan Going to the zoo She goes to the zoo She sees a lion The lion roars She sees an elephant The elephant has a long trunk She sees a turtle The turtle is slow She sees a rabbit The rabbit has soft fur She sees a gorilla The gorilla is eating a banana Mari kita artikan bersama-sama Pergi ke kebun binatang Dia pergi ke kebun binatang Dia melihat seekor singa Singa itu mengaum Dia melihat seekor gajah Gajah itu memiliki belalai yang panjang Dia melihat seekor kura-kura Kura-kura itu lambat Dia melihat seekor kelinci Klinci itu memiliki bulu yang halus Dia melihat seekor gorila Gorila itu sedang makan pisang Nah, mari kita baca cerita yang satunya Yang berjudul She goes to the nurse Dia pergi ke pada perawat She goes out to play Dia pergi keluar untuk bermain She runs around Dia berlarian She falls down Dia terjatuh It hurts Itu menyakitkan She cries Dia menangis She gets up Dia terbangun She goes to the nurse Dia pergi ke pada perawat The nurse is nice Perawat itu baik She looks friendly Dia terlihat bersahabat The nurse gives her a lollipop Perawat itu memberinya sebuah lollipop It tastes good Rasanya enak The nurse gives her a bandage Perawat itu memberinya sebuah balutan She says okay now Dia baik-baik saja sekarang She walks back to class Dia kembali ke kelas Nah mari kita baca secara keseluruhan She goes to the nurse She goes out to play She runs around She falls down It hurts She cries She gets up She goes to the nurse The nurse is nice She looks friendly The nurse gives her a lollipop It tastes good The nurse gives her a bandage She is okay now She walks back to class Mari kita artikan dalam bahasa Indonesia Dia pergi ke pada perawat Dia pergi keluar untuk bermain Dia berlarian Dia terjatuh Itu menyakitkan Dia menangis Dia terbangun Dia pergi Kepada perawat Perawat itu baik Dia terlihat bersahabat Perawat itu memberinya sebuah lollipop Rasanya enak Perawat itu memberinya balutan Dia baik-baik saja sekarang Dia berjalan kembali ke kelas Nah itulah tadi Dua paragraf Yang mengisahkan Yang pertama adalah Pergi ke kebun binatang Dan satunya adalah Pergi kepada perawat Nah itulah tadi Paragraf dalam bahasa Inggris Yang telah kita terjemahkan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini